Bisa dibilang, laptop saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi sejumlah kalangan Mulai dari office worker, content creator, anak kuliahan, bahkan anak sekolah aja ujiannya udah pada pake laptop Karena selain praktis, laptop juga bisa diandalkan untuk menunjang hampir semua kegiatan kita sehari-hari Tapi sayang nih, tanpa disadari masih ada aja kesalahan-kesalahan sepele yang biasa kalian lakuin Yang ujung-ujungnya bakal nurunin performa dan akhirnya laptop kalian malah jadi gak bisa dipakai Nah makanya nih, kita mau ngasih tau apa aja kebiasaan buruk yang dimaksud beserta solusinya Biar laptop kalian gak cepat lusat Kebiasaan buruk pertama yang paling sering kalian lakuin adalah menutup laptop dalam keadaan masih hidup Nah, menutup laptop dalam keadaan masih menyala seperti ini tentunya akan mengurangi usia laptop kamu sendiri Dan otomatis juga menurunkan performanya secara perlahan Kalau perlu begitu di-shutdown, sebaiknya tunggu beberapa saat agar hawa panas yang dihasilkan laptop dapat tersalurkan dengan baik Oh iya, mode sleep atau hibernate bukan solusi ya Karena mode tersebut hanya menyeting laptop kalian untuk tetap siaga Jadi beberapa sistem di dalamnya masih ada yang bekerja Kalau sambil menunggu waktu istirahat selesai sih gak masalah Tapi kalau kalian lupa dan keterusan laptop yang masih kesli, ya sama aja cepat lusat Kebiasaan buruk berikutnya berkaitan dengan cara pengisian daya yang salah Jangan biarkan baterainya habis sama sekali dan jangan juga mengisi daya kalau masih di atas 30% Jadi sebaiknya biasakan mengisi baterai ketika muncul notifikasi untuk di-charge Atau sekitar 10%an Karena kebiasaan buruk ini bisa mengurangi kemampuan baterai dalam menyimpan daya Dan lama-kelamaan baterai kalian bisa jadi drop Oh iya, ngomong-ngomong kita masih suka lalai nih Dengan urutan saat ingin meng-charge laptop Yang bener itu, kalian harus memasang kabel ke listrik terlebih dahulu Baru hubungkan ke laptop kalian Soalnya saat pertama kali dicolok, loncetan daya dari listrik ke chargernya ini tidak stabil guys Kalau kesalahan ini dilakukan berulang-ulang Motherboard kalian pastinya akan mengalami kerusakan dengan cepat Nah satu lagi nih, walau kalian terburu-buru, tetep aja jangan mencabut charger laptop dengan kasar ya Hampir sama dengan yang sebelumnya nih Jangan mencabut atau memasang komponen eksternal secara paksa atau digoyang-goyangkan Kebiasaan ini paling sering diabaikan Bukan hanya karena terburu-buru, tapi juga saat kalian merasa terlalu keras Karena ketika kita sering melepas maupun memasang dengan cara seperti itu Perlahan bisa membuat portnya menjadi longgar Ujung-ujungnya, hardens ataupun perangkat eksternal lainnya akan sulit kebaca Karena portnya udah kendor Jadi, walaupun keras, sebaiknya biasakan untuk mencabut ke arah yang lurus dengan kuat Kalian juga bisa tekan bagian laptop sebagai tumpuan Kebiasaan buruk lainnya adalah menggunakan laptop di kasur, di sofa, ataupun di atas pangkuan Emang kerasa nyaman sih, tapi tanpa sadar kalian akan menghambat aliran udara di bawah laptop Bahan seperti ini memang gak bisa menyerap hawa panas Sedangkan lubang ventilasinya kalian tutup Pastinya laptop kalian akan jadi lebih cepat panas Udah gitu debu-debu yang ada di sekitarnya pun bisa aja masuk ke dalam laptop Walaupun banyak fitur cooler boost yang terpasang di laptop kekinian Tetap aja nih, kebiasaan buruk ini harus wajib dihilangkan Makanya kita saranin untuk menggunakan laptop di tempat-tempat yang lebih terbuka Yang memang bisa menjaga sirkulasi udaranya Saat ini pun banyak di tempat-tempat umum yang udah menyediakan area khusus Buat kalian yang mau menggunakan laptop Ini juga bisa kalian manfaatin untuk menghindari kebiasaan pakai laptop Sambil menikmati makanan maupun minuman Ingat guys, potensi laptop terkena cairan ataupun kotoran lainnya itu sangat mungkin terjadi Lagi dan lagi nih, walaupun banyak laptop yang udah dilengkapi dengan water resistant Tetap aja guys, jadi sebaiknya hindari hal-hal yang seperti ini Atau seenggaknya beri sedikit jarak yang sekadarnya tepat Antara laptop dengan makanan dan minuman kalian Kebiasaan buruk yang terakhir adalah jarang membersihkan laptop Padahal debu yang menempel bisa mengganggu kinerja laptop kalian loh Debu-debu tersebut sering kita jumpai di bagian layar Serta area keyboard dan sekitarnya Makanya, sering kita begitu kalian buka laptop Sebaiknya langsung saja dibersihkan Begitupun ketika kalian selesai menggunakannya Pilih bahan yang halus dan bersihkan dengan cara diputar Pelan-pelan aja Pastiin semua bagian laptop terbebas dari kotoran dan debu yang membandel ya Kita semua pastinya pengen laptop yang kita pakai bisa awet dan performanya tetap konsisten Tapi mau secanggih apapun laptopnya kalau misalkan kalian pakainya masih sembrono sih Tetap aja bakal rusak Makanya berhenti melakukan kesalahan yang udah kita sebutin tadi Dan mulai biasakan untuk menggunakan laptop dengan baik dan benar Manfaatnya juga kalian yang ngerasain kok Oke guys, begini dulu pembahasan kita mengenai kebiasaan buruk yang bisa membuat laptop kalian cepat rusak Solusinya pun juga udah kita jelasin Tinggal kalian jalanin Nah gak bosen-bosen nih kita ingetin sekali lagi untuk subscribe channel kita Like videonya Dan aktifin notifikasinya juga ya Karena kita lagi bagai-bagain banyak hadiah buat kalian Makanya ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya buat subscribe channel kita Follow sosial media kita juga biar kalian makin update informasi seputar teknologi Dan juga bisa ikutan main game sebarang kita Oh iya, ngomong-ngomong kita lagi ngadain giveaway special 1500 subscribers Dengan hadiah gaming backpack seharga 2 juta rupiah Info lengkapnya udah kami tulis di deskripsi ya Kita pamit Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax